SKR192 disini dan bersama gue Dimas yang menjadi top 4 untuk Ranking Tornamento Mode Cipokor hari ini, dan Wow, gue bener-bener, congratulations Gila, pake BE ya, BE, keren-keren-keren Brick ice Brick ice ya Bawa 3, gue tadi, gue abis lawan dia nih guys ya, dan gue, cuma, ini, ini recordnya 4-1, dan cuma gue yang ngalahin dia, gila Lo, kepur ya, kepur ya, alah, lawan-lawan Kena handcraft yang pas, abis ya deh Lawan Gaza, udah lah, kasih lah, kasih lah, aduh, gila guys, jagoan ternyata ya Pake Blue Ice, biasanya lo pake Vivi, kenapa pake Blue Ice? Apa yang lo liat dari Blue Ice? Pertama, Blue Ice deck awal gue main itu karena Chosmax Jadi gue sekarang, cobalah pake Blue Ice yang ini, mungkin Chosmax-nya bisa lebih enak lagi gitu kan Soalnya kakak juga Gak bisa ya, jadi gak bisa, lu campur sama Blue Ice ya, bisa ya Jadi tetep aja ya, Blue Ice lainnya Blue Ice Pure? Pihar Enak ya, dapet struktur deck baru Udah berapa kali sih? Apanya? Oh, dapet SD? SD Dari AE juga dapet kan? Dari AE dapet, dari SD Ya banyak sih Magia-nya yang penting sih Magia yang penting ya Oke, langsung aja ya guys, kita liat main decknya seperti apa Pertama, tentu saja 3HG Ini starter paling jago Oke Gak OPT normal summon bisa nge-add terus Oke Yang kedua, support terbarunya Maiden Oh, yang ini ya? Ini yang True Light Ya, pasang True Light langsung Menurut lo ini yang paling jago atau? Paling jago Dia akses True Light Sorry True Light itu kan jadi ekstens kemana pun Amsi True Spellnya oke Dari Blue Ice dari sini oke Terus efeknya juga kayak low Ada Blue Ice masuk Dia ikutan sebang Nah, mirip-mirip juga ya? Mirip-mirip juga Jadi, ya 11-12 lah 12-12 Oke Terus Yang ini agak susah kan nih JP Master ini Ini dia buat ekstender Jadi buat balik Oke Oke Extra normal summon Lalu ini starter Ya, buat starter paling buruk Buat ekstender paling bagus Seahorse Oh, dia bagus buat ekstender Tapi nggak bagus Emang efeknya apa aja sih? Efeknya itu normal summon Ketika dia di normal summon Dia bisa target 1 kartu tuner di field Levelnya berperang 1 Ya, ekstender dia buat masuknya langsung ke 12 Jadi set dia, tambah tuner 1 Tambah Blue Ice Jadi level 12 langsung Oke Terus dia kalau masuk ke graveyard Dia bisa nge-send 1 kartu Blue Ice Foster Atau monster yang mention Nama Blue Ice Oke Terus, monsternya tentu saja Blue Ice Di sini gue pakai 2 Kalau 2 doang ya? Kalau 3, nge-breaknya nggak tahan Nggak kuat Soalnya di sini gue bawa chaos pack-nya Oke Buat magia Jet wajib buat proteksi Oke Ini si True Light Nah, ini monster utamanya ya Terutama dari Jadi nanti bawa ini ya? Bawa ini ya? Iya Sebenarnya ada opsi lain Tapi Corrupt Resistance itu dia pakai Il-C Oke Karena lu perlu chaos-nya ya? Iya, chaos-nya Lalu kemudian ada hand drap-nya Tiga failure Nah, paling target utama Sage Droll Kenapa draw? Karena dia juga spell caster level 1 Oh, iya Dronama summon jadi link satunya ya? Iya, jadi yang satunya Ini opsi yang paling enak Maxi yang tinggal 2 Sekarang Standar Tiga S Di biru Antara buat lawan Atau buat tahan Sendirilah Target cross target Lalu di sini spell utamanya itu yang paling baru Ini adalah prayer Oke Sama kayak BP, ada prayer-nya juga Ada prayer-nya juga Mirip Popo ya Iya Jadi dia efeknya itu di skak 1 Terus dia nge-add 2 kartu Oke Satu spell Eh, satu tuner like paper 1 Sama spell trap Oke, oke Jadi plus 2 ya Kayak prep-trap di mana satu Jadi bagus banget Yang ini kedua adalah Saga Saga ini dia spesial summon blue eyes Dari deck Sama dari hand Tapi di bad position Oke Kalau ada blue eyes di field Dia bisa spesial summon blue eyes yang lainnya Jadi bisa jet Bisa deep eyes Oke Next, apa lagi? Lalu Ini Yang jadi jago ini sekarang ya Oh, maksudnya membuatnya ya Bisa di-search sama link barunya Oke Extra normal summon Sama kesen blue eyes Sama kesen blue eyes Next Terus ultimate fusion Magia Buat magia ya Buat magia Oke Nah, terus spell-spell Ini fusionnya bebas ya kak Tapi bahannya harus ada blue eyes Pasalnya ada Oke Kemudian Kemudian Yang mana setelan lainnya itu Ini Crimson rumble Target Crimson dragon Iya Raffin Oke Raffin dia buat Kalau nge-send dragon lainnya lah Oke Sender bisa buat yang lainnya lagi Biasa dua kolor Sama Satu prosok Oke Trap-nya Impar Impar Dan troll light Lanjut Rul lightnya bawa satu doang ya Ini harus Gw kira bawa dua atau Gw harus dipertahankan Oke Next apa lagi nih pak Bawa ekstra deck Ekstra deck Kita disini Gw pakai dua linnya ya Ini gak pakai dua Walaupun bisa recycle Karena kayak ini ya Jadi Bisa antun Oke Bisa antun Oke Linnya ada spear Satu aja Terus Ini ada tiga spirit Oke Ini spirit Wajib buat tiga Karena dia paling sering bolak-balik Target Target spirit Jadi target spirit Ini ada Ancient Ada Sorry Ada ini Crimson Sama ada dia Oke Sinkrom barunya ya Iya Ada lagi Terus abis ini Dia dari Kalau dari AFD bisa kesini Lalu kalau dari crimson Bisa ke zipper Atau blazer Oke Lalu Fusionnya Tiga Ini Menjir Benar-benar Bawa magia ya Magia Bisa nikit tiga kali ya Cakep Make up Tiga kali Make up Tiga kali Next Sama lagi Terus Siding gue yang sekarang bernama itu lance ya Karena butuh playlist lah biasa Terus disini karena banyak border Oke Ada Brankeratop Trus Backrow removal Di sini cuma tiga aja Ini karena udah ada Brankeratop Tadi Terus sedikit gimmick Di sini ada spellcaster village Oh Oh bisa lu air pakai Ini ya Target AFD Terus bakun spellcaster kan dari Maiden Block langsung Oke Beatdown Sedikit jahat Bisa ya Bisa Karena blue eyes Beatdown aja Man-man beatdown Blue eyes aja Disini terus gue pakai dua puts Oke Iya Puts like ya Oh malah di side deck ya Side deck Soalnya aku Primor nya Apa ya Lebih kara Imperm Soalnya gue burunya Oh gitu Oh gak slotnya kurang ya Jadi Kurang Terus ini juga ada dia Ini Gue lupa namanya Tapi dia Seperti itu Di field Dan ini dia Gue biskosnya itu adalah Reveal blue eyes di graveyard Field dan head Destroy dengan target Oh Up to yang di reveal Jadi kalau ada 3 blue eyes Gue bisa destroy 3 Ada 2 bisa destroy 2 Oke Terus kalau dia di graveyard Ritual summon Oke Bisa ritual summon Oke Oke One eye seal Ada banyak lah ya Fusion, sinkro Dan deck yang bisa didimbar ya Oke guys That's it dari Dimas Dan congratulations Sekali lagi Dimas Untuk teman-teman yang Lagi beli SD blue eyes Dan bingung gimana Deck build yang Cak apa Yang bagus Bisa contek dari Dimas Dan tentunya Bisa kalian Ini ya Bisa kalian Sesuaikan dengan metagame kalian Dan ketika Karena sudah rilis Di MD Kalian bisa Sesuaikan dengan Bandlist saat itu ya Oke That's it See you in the next video That's it isée Ke Rot Ke Rot Ke Rot Ke Rot Terima kasih